Oh, kayak makan, lu ditanggung bukan, lagi kerja? Dikasih gitu, bahan-bahan, bahan-bahan, kayak semen, pasir. Jadi nanti dibakan, Pak Tanya itu ya. Dari Kang Ibai dulu nih, motivasinya apa, kan? Tapi, motivasi terbuah itu dari seorang perempuan. Apa? Tapi kenapa? Lagi lempar. Ini langsung cahaya datang. Mereka butuh motivasi lagi balikannya, kan? Aku bisa nyalakan YouTube. Gak, aku kayak semen, cut. Tapi ini terlalu berkala tele, gak kepanjang gak sih? Nanti bisa dipotong-potong. Tapi pake bibik. Bibik-bibik. Aku tuh, kata gak nyamuk sama cocoknya. Om-om-om-om-om-om-om. Oke, udah mulai. Gak, ini mah gampang, sabar aja kok. Oke, halo guys. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada sehat selalu ya. Sekarang aku lagi ada di Toyotasi sama teman-temanku nih. Danika yang di Cianjur. Halo. Halo. Halo guys. Kembali kan banyak nih ya teman-teman yang tanya-tanya nih. Kak, gimana sih bidang kerja di Jepang apa aja? Gajinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, di sini kebetulan aku ada teman-teman nih dari KMBC Anjur yang mau sharing sama teman-teman semua ada di Indonesia. Nah, kemarin kan aku udah buat story nih. Ada kolom question buat teman-teman yang mau tanya. Di sini aku udah kumpul rangkum beberapa pertanyaan. Dan nanti di sini akan kita coba jawab satu-satu. Nah, tapi sebelum di jawab satu-satu, temanku di sini bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, tempat, sama nama IG deh ya. Biar nanti teman-teman kalau yang mau tau IG-nya boleh stalking. Dari yang sebelah sini dulu. Ayo. Hai guys. Nama saya Iqbal. Nama IG-nya Kibul again. Saya tinggal di Prefecture Gipu. Oh ya sama job-nya kan? Ya, saya di bidang pengelasan. Yo, sihat sih ya. Yo, sihat sih. Oke. Selanjutnya. Halo semuanya. Sehat-sehat ya. Perkenalkan nama saya Lupano Hakim. IG saya Lupano.Hakim. Ya tinggal di Toyo Tasi. Punya apartemen di sini. Saya kerja di bidang pengecehatan logam. Thank you. Oke, kemudian. Halo, nama saya Yogi Pimansa. Saya tinggal di Osaka. Bidang kerja saya Metalaples. Assalamualaikum Minasang. Teman-teman semua. Nama saya Ferdian Mildan. Saya di Jepang. Tinggal di Kota Anda. Di Prefecture Aichi. Saya dari Pulau Karta. Saya di sini kerja di bidang imono. Pengecehatan logam. Instagram saya Ferdian Ida. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow ya. Halo guys. Paling cantik. Paling cantik ya guys. Kenal lagi nama saya Rewis Lusliawati. Saya di Jepang tinggal di Shiga. Kerjaannya Metalfest. Jangan lupa di follow ya. Instagramnya Rewisuchan.99. Pakai kata-kata. Diri Su ya? Oke. Nah itu dari perkenalan teman-teman semua nih. Nah sekarang kita akan coba jawab langsung ya dari Q&A teman-teman semua di sini. Nah ini banyak banget ya guys ya pertanyaannya. Tapi kita di sini coba jawab satu-satu. Pertanyaan yang pertama. Dari Muhammad dan Hari. Pulang ke Indo kan bawa tabungan tuh. Kalau boleh tahu ada yang pengen berbisnis apa aja bang? Oke baik, kalau dari saya, kalau setelah pulang dari Jepang, mempunyai modal yang lumayan cukup bagi saya, saya mau berbisnis di bidang properti. Berbisnis properti ya, ini seperti kos-kosan, kontrakan? Kontrakan aja sih, karena kan kita bidang dari menengah ke bawah. Di Cianjur atau mau di mana? Di Cianjur, karena saya lahir di Cianjur guys. Mantap, mantap. Boleh dong, bisnis properti ya, zaman sekarang semua orang bisa berbisnis properti nih. Yang lainnya gimana? Dari Kang Fendi, dari Kang Fendi gimana nih? Kalau saya ya, apa namanya, Alhamdulillah gitu. Sekarang lagi berlangsung juga sambil dicicil sih, kan? Di bisnis udah mulai gitu lah, bisnis fashion terus sekarang lagi masuk ke dunia fashion. Mantap, mantap. Second suite gitu ya, tripstore, tripstore. Terus juga mau nyoba ke properti. Tadi kata Kang Lukman juga, apa namanya, lumayan menguntungkan ya. Masa depan. Merdeka. Ya, jadi disini juga temen-temen pasti punya pada bisnis sendiri. Tapi kalau dari saya, ya itu sih. Berita Haley sendiri gimana nih? Nah ini nih, udah menarik nih. Cewe ya, biasanya. Ya, gimana nih? Kalau aksi mainnya, hmm, bisnis kulinernya. Hmm, ya 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 ya. Kan jualan gitu. Ya 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 ya. Tapi belum sih, dan masih membeli mulai. Ya ya, betul. Gak apa-apa ya. Sambil kerja, sambil membeli modal, sambil membeli ini juga. Kalau Kang Ibai, gimana? Kalau Ibai, rencananya mau bisnis di bidang peternakan. Sekarangnya udah sedikit memulai. Rencananya mau peternak kambing. Hmm, mantap, mantap, mantap. Ya ya, mudah-mudahan lah. Suai passion ya. Oke, oke. Kalau Kang Yogi gimana? Menurutnya sama sih. Apa? Di bidang apa? Kalau misalkan itu mau buka usaha apa? Apa kerja? Atau gimana? Maling... Keusaha. Eh, tapi kalau nggak salah, Kang Yogi perusahaannya ada di Indonesia juga ya? Perusahaan yang di Jepang itu sama perusahaan Indonesia itu ada ya? Ada. Katanya bisa dilanjutin lagi nanti kerjanya di Indonesia apa gimana, Kang? Jadi setelah tiga tahun di sini. Kalau misalkan... Kan ada sekarang udah ada program temen-temen di Jepang. Iya. Nah, kalau kita misalkan nggak minat dari program temen-temen di Jepang. Mau pulang kerja di Indah ya paling misalkan gitu. Oh, itu harus daftar lagi apa udah otomatis langsung kerja, Kang? Ya, otomatis. Oh, berarti kalau teman-teman semua di sini ada perusahaan yang di Indonesia, Kang? Aku sih ada. Oh, ada juga ya? Oh, ya ini ada temen-temen di Jepang. Ada teh Yati. Oh, Allah. Apa nih? Tapi ini terlalu berkala. Telnya nggak kepanjang nggak sih? Nanti bisa dipotong-potong. Tapi pakai bebek. 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 Aduh. Aku tuh. Tadak nggak nyamuk. Aku cocok gitu. Omot, aku ngomot. Yati dari Toyota udah. Kerjaannya apa? Basic Moulding ya? Moulding sama kayak Kang Soli gitu. Iya, kita classic Moulding. IG-nya. IG-nya. Ah, nggak punya ini. Eh, ada yang kemarinnya apa? Ada. Tadi apa sih namanya? Pokoknya nanti di follow di sini ya. Ada tulisannya di bawah. Oke, tadi teh udah tanya-tanya teh. Kayak kalau mau pulang ke Indo kan bawa tabungan. Katanya tuh, nah terus nanti mau berbisnis apa aja? Ya gitu. Ada rencana nih, teh Yati? Kalau misalkan pulang ke Indonesia mau bisnis apa? Belum sih, belum mikirin. Belum mikirin ya. Masih berproses ya. Baru juga kan. Baru satu tahun ya. Baru satu tahun ya. Belum. Belum. Kalau kita kan udah berapa? Dua tahun, tiga tahun ya. Sudah. Kayak gitu guys. Jadi semua dari teman-teman di sini itu punya impiannya masing-masing. Dari modal dulu, kumpulin ya. Terus nanti ada bisnis. Nah, terus di sini ada pertanyaan juga nih dari Mia Wool. Kalau mau kerja di Jepang, apakah harus sesuai jurusan Mass Education-nya? Atau dilihat dari apa? Itu, apa tuh namanya itu? Mungkin sama jurusan sekolah dulu nih? SMK jurusan apa? SMK jurusan apa? Kamu harus sesuai ga sih? Engga. Gak ya? Gak mesti ya? Gue banyak kan gaya macem-macem ya. Padahal dari mana. Tapi kalau Kang Ferdin sesuai ya waktu itu ya? Kalau saya kebetulan memang jurusan dulu waktu kuliah juga sama. Dengan Sengmong-nya sama dengan kerjaan sekarang. Ya memang kalau bisa kerja sih setau saya gitu. Memang rata-rata memang Sengmong-nya harus sama. Sama ya? Tapi intinya ya gimana kita adaptasinya gitu. Iya, iya, iya. Lebih inginnya sih untuk kerjaan apapun juga. Kalau misalkan untuk pemagang itu kadang bisa menyesuaikan ya. Jadi malah belajar dari awal lagi pas di Jepang gitu. Gak masih harus ada pengalaman. Tapi mungkin kalau ada pengalaman lebih nilai plus ya. Buat nanti di Jepang. Oke oke. Nah terus ini masih Miawul nih. Miawul nanya. Orang Jepang aneh gak? Lihat orang Indonesia kayak kita lihat bule dan aneh. Karena jarang ketemu bule gitu. Mungkin sama kan kalau di Indonesia lihat orang bule terwamanya nih. Bisa edit ya. Mungkin bisa langsung bulenya sendiri. Oh iya. Apa itu? Sule, bule, sendar. Sule, bule, sendar. Amp. Gak ya kayaknya biasa aja ya. Biasa aja. Biasa aja sih kita mah. Gak kayak kalau di kita bule ya bule gitu kan. Dan kitanya juga lebih ke gak ngerasa bule. Malah kalau di sini ya orang luar itu yang harus beradaptasi dengan di sini. Kalau di kita kan justru kebalikannya malah kita yang kepo ke orang luar gitu kan. Kalau di sini memang aturan seperti itu. Terus emang budaya. Emang budayanya ya. Iya betul banget. Siap siap. Nah terus di sini nih. Coba tolong suruh cewek Jepang bilang Rizky Guskiawan dari Rizky underscore Guskiawan 18. Saya ngetekan lagi ya. Kita buka pertanyaan. Bukan luruh di luara. Terima kasih. Sama cewek Indonesia yang lagi ada di Cepang aja. Nih ada gak yang terjadi bidang sains kah? Kita semua manufaktur semua ya di sini ya. Rata-rata kalau yang magang itu. Terus ini dari ada nih. Kak di Jepang harga rokok berapa per bungkus? Tanya yang rokok. Yang rokok di siapa nih? Berapa Kak Yogi? Beda-beda sih. Beda-beda ya. Biasanya rata-rata berapa satu bungkus kan? Rata-rata ya 500 yen. Sekitar 60 ribuan. 60 ribuan. 60 ribuan ya. Mun di Indonesia berapa? Dua kali lipat. Tiga kali lipat. Tiga kali lipat ya. Terus katanya kalau gak salah rokok Jepang tuh gampang abis ya daripada rokok Indonesia. Maksudnya menkenal ngintai cepat. Kesenet gitu. Maksudnya kita lagi ngumpul kan. Gampang abis dipindah temen. Terus memang kandungan tas sama nikotinnya juga. Tiga kali lipat dari rata-rata rokok di Indonesia. Terus nih, biaya hidup di sana gimana? Maksudnya mahal ga sih daya hidup di Jepang? Menyesuaikan. Menyesuaikan ya sebenernya ya. Tentung arahnya. Tentung. Kalau abis memat ya. Kalau ya di Jepang gajinya gede. Tapi dayanya juga gede juga sebenernya. Jadi sama aja sih sebenernya di sebuah negara. Susah. Mun dirupiahin ya. Ini mah kira-kira aja. Kalau sebulan buat jajan deh. Buat jajan. Habis berapa biasanya? Ternyata berapa ya? Jajan sama makan kali ya? Jajan sama makan. Jajan sama makan sama kompas. Di Mamang ada emang. Di Mamang. Di Mamang rata-rata segitulah ya. Di Mamang berarti 6 jutaan ya. 6 jutaan sebulan. Tapi kalau bukan 3 jutaan. Tiga jutaan. Misalnya diambasadorin sama perusahaan. Makan. Wih. Jadi ya cuma buat lokong. Terbaik. Oh kayak makan. Lu ditanggung bukan lagi kerja. Dikasih gitu. Bahan-bahan. Bahan. Kayak semen pasir. Tidak. Jadi nanti dibakar. Batanya itu ya. Tidak pari ya, bun. Oke. Asik deh pokoknya tuh. Terus. Nih dari Rizky. PRNM 2-2. PRNM apa purnama juga namanya? Purnama. Purnam. Nih katanya. Susah gak kerja di Jepang? Susah gak kerja di Jepang? Susah gak kerja di Jepang? Susah sih. Awalnya doang sih. Eh jadi gimana? Awalnya doang. Soalnya kan menyesuaikan. Kayak. Sesuai sama yang di konbea gitu. Harus cepatnya cepet. Iya. Suka dimarahin gak sama orang Jepang? Enggak. Enggak ya baik-baik ya. Baik-baik. Kalau Teng Lilis. Dikeselin mungkin. Dikeselin. Kayaknya kalau ke CWM kamu akan dimarahin ya. Iya. Kalau Teng Lilis gimana di tempat kerja? Iya. Jadi malah lebih enak terjadi sih. Daripada pas di Indonesia. Haaa. Misalnya cuma kayak ganser doang. Kayak QC gitu. Iya. Jadi cuma memilah-milah barang yang rusak. Kayak gitu ya. Yang gila-gila yang bagus dipisah-pisahin. Gampang sih. Enak kerja. Aduh ya. Kalau Kang Ibai. Susah gak kerja Kang Ibai? Kalau Ibai kan emang sebelumnya di Indo. Belum pernah kerja juga. Jadi belum bisa bedain kerja yang susah sama yang gampang. Tetapi sampai saat ini ya bisa ngejalanin ya. Gampang-gampang aja ya. Gampang aja ya. Kalau Kang Ferdian gimana? Ya kalau saya sih ya mungkin yang namanya kerja ya memang awalnya juga harus adaptasi ya. Tapi kan kemampuan adaptasi orang ya beda-beda. Tapi ya lebih baik kembali ke kitanya aja sih. Gimana adaptasi kitanya. Tapi gak sesusah gitu. Gak sesusah yang mikir orang mikir ya. Tapi memang standar kerjanya mungkin lebih tinggi daripada di Indonesia kan. Kalau Kang Yogi susah gak kerjaannya Kang? Gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah ya. Bisa nyuswain aja. Bisa nyuswain aja ya. Kalau Kang Yogi gimana? Susah gak susah sih. Kata Kang Yogi bener. Gak susah. Kata Perdinan. Jadi yang susahnya itu bukan kerjaannya. Tapi kita menyesuaikan dirinya itu. Nah itu ya. Kadang ada pribahasa gitu ya. Di Jepang itu kayak kerja bercanda gaji serius naik dari Jepang. Tapi di Indonesia kerja serius gaji bercanda gitu. Ya seperti itu. Iya sih intinya. Jadi sebenernya gak ada yang susah. Susah itu karena gak bisa ya. Belum terbiasa. Karena belum main coba. Nah itu. Jadi teman-teman mungkin yang mau ke Jepang nanti. Jangan mikir pekerjaannya susah. Tapi gimana caranya teman-teman belajar. Biar bisa. Nanti lama-lama juga bakal terbiasa. Kayak gitu. Ya tapi bahasa sih. Basic bahasa. Itu basic bahasa. Susah gak sih belajar bahasa Jepang? Memulai itu selalu susah. Memulai selalu susah. Tapi kalau udah dimulai. Lama-lama juga enjo ya. Kalau dimulai dari nom. Cuman Jepang tuh. Kan kalau belajar bahasa Inggris mah. Hurufnya udah alfabet lah ya. Abis jodis sampai z. Cuman di Jepang mah. Agak yang susah mengadaptasinya tuh. Ada huruf kiragana. Atakana. Sama kanji. Terus ada pola kalimat. Terus pola kalimat kasa dibaliknya. Saya makan di Indonesia. Tapi kalau di Jepang tuh saya. Di Indonesia makan. Kayak agak. Mungkin kalau pas awal-awal tuh. Kudu ditransak lagi ke paratnya. Saya bingung nih. Oke ini apa tuh. Terakhir nih. Ini buat penyemangat teman-teman semua di Indonesia nih. Apa sih motivasi teman-teman. Selama ada di Jepang ini. Dari Kang Ibai dulu nih. Motivasinya apa kan. Tapi motivasi terdua itu dari seorang perempuan. Kalau aku sih. Kalau aku sih. Intinya motivasinya. Karena aku punya tujuan. Ada setting goal lah. Istilahnya apa yang mau dicapai. Jadi. Pada saat udah mulai ngerasa kayak. Aduh jenuh nih. Aduh pengen pulang nih. Sebenarnya ya adalah. Dimanapun ya. Termasuk di Jepang juga. Kalau kita kerja lagi ngerasa jenuh. Banyak tekanan. Aku ingat lagi. Oh aku tuh punya tujuan ini. Kalau gak kecapai gimana. Terus sama. Ingat keluarga di rumah. Gitu kan. Misalnya gitu. Ya kita intinya. Kerja di Jepang. Ya gak munafik lah. Cari uang gitu kan ya. Mengambah hargain keluarga. Jadi. Ingatnya ke situ sih. Ingat ke keluarga di rumah. Adik-adik orang tua. Kayak gitu kan. Ya cukup. Bisa menafahi lah. Dengan kerja di Jepang. Kayak gitu sih. Ya ingat tujuan pertamanya aja. Pasti Jepang mau apa. Kan pasti punya tujuan kan. Ya. Ingatnya ke situ aja. Ya kalau misalnya. Gak betah itu pasti ada. Ada. Pasti ada. Tahun pertama tuh pasti gerak. Tapi kalau udah dijalankan. Ini mah. Betah. Betul banget ya. Aduh bener banget. Tahun pertama tuh paling. Ya. Pasti sih. Soalnya penyesuaian. Betul. Jadi ingatannya tujuan utamanya apa. Untuk kita pasti punya tujuannya sih. Ya. Jadi jangan karena ada masalah. Memutuskan untuk hal yang. Itu ya. Ya. Gimana kalau tanggungnya. Ya motivasi utamanya. Pasti keluarga ya. Keluarga. Terus. Kalau misalkan. Tujuan ke Jepang. Kayak bener katakan Sony tadi. Kita. Tujuan ke Jepang itu. Untuk apa. Ya kan. Kalau misalkan kita udah punya tujuan. Ya pasti. Biasanya itu. Pola pikir manusia itu. Kalau udah ada tujuan. Berusaha. Mau gimana pun. Rintangannya. Sulit apapun. Itu. Dia gak akan menyerah gitu. Jadi ingat aja. Kalau misalkan satu saat kita lagi di fase. Sulit gitu ya. Kita harus ingat tujuan kita aja gitu. Lantar-lantar. Ini langsung cahaya datang. Langsung terang. Pak Yogi. Gimana. Motivasinya. Motivasi. Ya. Selama di Jepang. Dari perjuangan dari awal. Sampai sekarang. Bisa bertahan. Lebih ke tujuan sih. Cita-cita. Jadi yang. Ngeberatnya. Cita-cita tujuan. Jadi. Ke depannya. Masa depan juga kan. Iya. Jadi. Jenuh. Itu. Semua kan. Malas. Masih ada aja pokoknya. Ma. Gimana. Motivasinya. Buat motivasinya. Saya betas. Bertahan di sini itu ya. Karena keluarga. Pertamanya. Karena saya punya. Tunggakan. 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 Tunggakan buat keluarga. Saya punya mimpi. Sama. Dream. Gitu. Samanya. Saya punya. Masa depan. Iya. Buat. Menikah. Cita-cita saya tujuan. Dari awal. Tunggakan. Saya balik Jepang. Tunggakan. Intinya. Kerja di Jepang itu. Kalau bisa dikatakan mudah. Ya mudah. Tapi kalau sulit. Ya sulit juga ada. Tergantung kita mikirnya aja. Kalau kita mikir sulit. Ya. Kesehatan pasti sulit. Gitu. Kesehatan mudah ya. Kereka nih. Butuh motivasinya. Mereka nih. Kereka 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 nih. Ingat sama. Proses kesini. Karena. Pergi kesini tuh. Tidak. Segampang ya. Kalau ini pribadi. Jadi. Kalau lagi ngerasa. Capek. Kalau gimana tuh ya. Ingat prosesnya. Terus juga mikirnya. Apa yang dibejalani sekarang. Kerjaan sekarang tuh. Yang diperjuangkan juga. Oleh teman-teman. Yang mau berangkat kesini. Itu alasan. Kenapa. Masih. Semangat. Eh. Gimana kamu? Tapi mau diulang lagi. Motifasinya. Motifasi dari saya. Baik ya. Terima kasih ngasih wakunya buat saya. I'm searching. I'm searching. Google. Google. Jadi motivasi dari saya itu ya. Intinya. Kita harus bersabar. Pertama. Kedua. Bersyukur menjalani kehidupan ini. Karena. Allah juga. Memberi. Kita. Apapun itu ya. Ada batasannya gitu. Sesuai kemampuan. Umatnya sendiri. Seperti itulah. Tetap semangat. Tetap stay cool. Stay humble. Stay humble. Stay humble. Jadi jalani. Syukuri. Nikmatinya. Ya. Pokoknya. Intinya. Gak ada lah. Yang namanya pelaut hebat di lautan yang tenang ya. Kalo kata guruku dulu deh sama tuh. H2N aja katanya dong. Hadapi. Hayati. Nikmatimu. Ini dong Hayati. 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 Oke. Seperti itu guys. Kiri anehnya. Buat teman-teman semua. Mungkin membosankan bagi kalian. Gak tau deh. Gak tau deh. Gak tau deh. Gak tau. Menyalahkan autism. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Ini mah. Pokoknya intinya ini mah buat seru-seruan aja yang kita sharing-sharing bukan buat menggurui gitu kan Sharing-sharing kalau temen-temen merasa hal ini bermanfaat ya Alhamdulillah Ya terima kasih Kalau temen-temen ngerasa ini hal yang merugikan ya jangan ditiru gitu ya Tapi insya Allah kita nggak ada hal-hal yang menjurus gimana-gimana ya Kita ikhlas mau kasih ilmu buat kalian Pokoknya banyak-banyak terima kasih Ya pokoknya mah intinya makasih buat temen-temen semua yang di Indonesia yang udah nonton Terus aku mau ngucapin makasih banyak juga nih buat temen-temen semua yang ada disini Kang Gibay, Kang Luqman, Kang Yogi, Kang Ferdian, Teh Yogi sama Teh Lilis Selama di Jepang ini gimana pun juga pada saat di Indonesia itu ya kita Istilahnya itu mungkin juga kerjaan masing-masing Tapi kalau udah di Jepang itu sesama orang Indonesia itu udah kayak keluarga ya Kalau ada apa-apa ya orang Indonesia yang tolong Asih banget sih udah mau masuk di video aku Pokoknya terima kasih juga buat temen-temen semua dirumah yang udah nonton Sukar sama Des Sukar sama Des Oke jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya kalo menurut kalian ini bermanfaat Oke see you in my next video guys Let's invest, let's travel Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax